Oh, balik-balik lagi tentang insiden lagi nih, atau tentang operasi SAR nih, operasi SAR 2022. Aduh, korban meninggal dunia nih. Sepanjang tahun 2022, Basarnas Jambi telah melakukan 8 operasi SAR penyelamatan, di mana dari operasi itu, 6 orang korban dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang masih dinyatakan hilang. Nah, kemana tuh hilang itu lho? Tidak tahu juga gitu kan, mudah-mudahan cepat ketemu. Ini dia beritanya. Sejak bulan Januari hingga April 2022, Basarnas Jambi telah melakukan 8 kali operasi penyelamatan dan pencarian orang di Provinsi Jambi. Dari 8 operasi tersebut, tim Basarnas Jambi berhasil menyelamatkan 202 orang karena 1 kali operasi termasuk musibah banjir di Kabupaten Bungodi awal tahun 2022 lalu. Namun dari 8 operasi tersebut, juga ada 6 korban meninggal dunia terkait hilangnya kapal pengangkut kelapa di perairan Tanjung Jambung Timur dan beberapa korban tenggelam di Sungai Batanghari. Bahkan ada 1 korban hilang tenggelam di Merangin yang sampai saat ini belum ditemukan. Tahun 2022, dari mulai Januari, kondisi membaikan manusia 3 kali kejadian, bencana alam, banjir di Bungo 1 kali, dan kecelakaan kapal 4 kali. Kornelis mengatakan musibah bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat dapat menghubungi tim Basarnas di call center 115 jika mengalami persoalan yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa manusia, termasuk saat terjadi bencana. Di Masanjaya Cek TV, melaporkan.